hai oke jumpa lagi teman-teman pasti guna kali ini dapat garapan LED TV ya merek polytron 24in carinya PLD 24T 800W keluhannya dari user adalah mati tapi dicolokkan di listrik langsung mcd-mcb nya turun alias jik black tidak usah lama-lama kita akan bongkar dan kita akan kecek bagian power supply karena kejala ini rata-rata dan kebanyakan terjadi di power supply ada yang short nah mungkin mosfetnya atau diodanya atau mungkin yang lain dipastikan di bagian power supply nya kita akan buka dulu ya guys ya kita akan buka dulu Oke ini sudah saya copot pertama kita akan cek bagian primer ya seperti sekring kita akan cek dulu sekring aman tidak putus ya untuk jalur AC coba kita ukur apakah ada short di sini ternyata di bagian primernya mengalami short hai oke Hai biasanya disebabkan oleh dioda ataupun mosfet ini ya kita akan coba lepas ini dulu aja kita lepas mosfetnya lanjut kita menggunakan pengukuran dioda yang 42 yang ada di sini di bagian primernya kita cek secara pola balik ya ini masih bagus Hai yang ini terindikasi shot Hai ini masih bagus Hai ini masih bagus ini sepertinya ada dua yang short diodanya coba kita akan lepas dulu ya salah satu kakinya yang ini sama yang ini hai hai oke ini salah satu kaki yang tadi pengukuran indikasi shot sudah saya lepas satu kakinya kita akan ukur kembali hai 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 ini bener-bener shot ini satu lagi Hai sama juga benar-benar shot kita akan cek ulang bagian kecolokan ya kita akan ukur apakah masih ada shot ternyata di bagian jack stacker tidak ada shot disini aman tidak shot lagi untuk sekeringnya masih aman ini jalur AC nya tidak ada shot untuk dioda tadi benar-benar shot nanti kita akan ganti tidak cuma dua tapi sekalian ganti semua selanjutnya kita akan cek MOSFET nya tadi kita akan cek MOSFET nya kita akan cek antara ground dan train sama source nya apakah ada penyimpangan antara ground dan train nya ada penyimpangan ini sudah shot harusnya ini tidak tidak naik ini ground dan source juga naik ini dipastikan sudah sudah mati ya kita ganti MOSFET nya tadi ini pakai K765 mungkin bisa diganti dengan seri lain oke kita akan carikan dulu nanti kita akan pasang lagi dengan penggantian diodai semua oke ditunggu ya oke sebelum menggantian bagian primer tadi yang sudah dinyatakan shot kita akan cek diodai bagian sekunder ya apakah sudah ada yang shot kita akan lepas seperti tadi salah satu kakinya oke ini untuk diodai bagian sekunder sudah saya lepas salah satu kakinya kita akan lakukan pengukuran ini bagus yang kecil bagus yang kecil masih bagus kita lanjut diodai yang besar ini bagus yang nomor satu besar aku juga bagus kita lanjut nomor tiga nomor tiga bolak-balik jarum menunjukkan resistensi nol ya jadi ini shot ini nomor tiga nomor empat nomor empat aman nomor lima nomor lima juga masih bagus ada satu diode yang tengah ini yang ini yang saya naikkan ini shot olak-balik tergerak carunya karena kalau kita lepas ini kan satu tegangan menggunakan beberapa diodai kalau salah satu shot kalau ukur di PCB kelihatannya shot semua lebih optimalnya kita lepas salah satu kaki seperti ini oke sudah ketemu semuanya untuk bagian yang shot ada dioda bagian primer kita ganti pat-patnya terus ada mosfetnya tadi yang bagian sekunder ada satu dioda besar kita akan ganti nanti kita akan langsung tes PSU oke teman-teman ini partnya sudah saya carikan untuk IN539 sudah ada untuk mosfetnya yang 765D saya carikan sama tidak ada ini saya ganti dengan mosfet 7N65C sama saja 7N65C kelihatan tidak 7N65C 65C mosfetnya sama untuk dioda SP ini belum dapat nanti tidak saya pasang dulu saya gunakan yang 4 ini dulu yang 1 tidak saya pasang dulu saya akan coba nyalakan PSU nya oke kita akan solder ya ini komponen-komponen penggantinya oke ini sudah selesai solder saya pasang soket PL nya terus soket ini komen bot nya selanjutnya kita akan ini ya tes ya ini diodanya yang SP belum dapat masih saya kosongin belum pakai 4 dioda kita coba dulu kemarin shot karena mosfet dan dioda primer mati serta ada dioda skuder satu yang shot juga kita akan coba tes dulu ya kita colokkan lampu sudah berkedip biru ini sudah berkedip kita on temankan kedip kedip oke untuk backlight nya sudah menyala kita lihat di depan ya ternyata sudah hidup logopoliter sudah muncul oke berarti PSU nya sudah kita coba tes dulu untuk output PSU nya untuk 12 volt yang 12 volt 11 koma 7 ya 12 volt 11 koma 7 untuk inverter nya backlight nya 35 5,4 untuk bagian 5 volt nya tadi sudah diukur normal oke berarti untuk PSU nya sudah kembali normal sudah berjalan bagus karena konslet tadi ada dioda shock di primer dan mosfet mati ada satu dioda di skuder yang mati mungkin penyebabnya dioda skuder yang short jadinya merempet ke bagian primer oke teman-teman seperti tadi ya cara perbaikan PSU polytron yang mati konslet oke jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa dukung channel kami supaya jadi channel yang bagus dikemudian terima kasih bye 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 bye